Tengkorak Maut Jelit 9. Oha, engkau kiai bila aku tahu apa yang sebetulnya kau tentu akan menerima diriku bukan aku tahu bahwa kau membenci kaum wanita tapi aku mohon padamu janganlah membenci aku janganlah kau tinggalkan diriku, engkau kiai sewaktu kita angkat saudara di depan benteng maut di atas bukit batu karang, Bukankah kau telah mengawalkan permintaanku tak akan tinggalkan aku walau dalam keadaan apapun juga tapi sekarang kita harus berpisah antara langit dan bumi, kita harus berpisah untuk beberapa saat lamanya, engkau kiai aku menyesal sekali. Menyesal mengapa tidak kau beritahu tentang kegadisanku sejak dulu maafkanlah daku, aku takut, aku takut bila kau tahu bahwa aku adalah seorang gadis maka kau akan meninggalkan diriku, aku takut kehilangan engkau, engkau kiai aku tidak ingin banyak berbicara lagi, pokoknya aku cinta kepadamu, sampai kemanapun aku tetap mencintai dirimu. Wajah Hansyong kiai tetap kaku dingin dan hambar, raut mukanya kelihatan pucat pias dan menyeramkan. Tong Hong Hwe memeluk mayat Hansyong kiai itu dengan penuh kasih sayang, bibirnya yang pucat tak berdarah dikecup dan diciumnya dengan penuh cinta. Engkau kiai, dahulu aku pernah membayangkan pada suatu hari kita bisa duduk berdampingan dengan penuh kemesrahan, kau belai rambutku yang hitam dan aku bersandar dalam pelukanmu yang hangat, tapi sekarang semuanya telah buyar. Dan kau, kau tak akan membuka matamu kembali, kau tentu akan merasa kedinginan tanpa ada yang mendampingi serta menghangatkan tubuhmu, seperti orang yang sinting, tak waras otaknya gadis itu memeluk mayat Hansyong kiai yang dingin dan kaku, ia keluar dari liang kubur tersebut, kemudian menutup kembali liang tadi dengan tanah. Setelah itu selangkah demi selangkah ia berjalan tinggalkan tempat itu dengan langkah yang berat dan gontai, gadis itu berjalan menuju ke arah bukit di mana ia berada beberapa waktu berselang. Dicarinya sebuah tempat yang datar dengan pemandangan yang indah, lalu membaringkan jenazah itu ke atas tanah. Engkau kie, lihatlah tempat ini indah bukan apakah kau puas dengan tempat ini sebagai tempat peristirahatanmu yang terakhir ia lepaskan rambut palsunya yang kotor dekil dan awut-awutan itu hingga terurai lah rambutnya yang panjang halus dan berwarna hitam, kemudian membersihkan pula salep obat yang menutupi mukanya, dalam waktu singkat munculah seraut wajah yang cantik jelita bagaikan bidadari dari nirwana, ia melepaskan jubah luarnya yang dekil dan bertambal sulam itu hingga munculah potrongan badan yang ramping dan padat berisi. Engkau kie, inilah aku inilah adik angkatmu tong hong huye bisiknya dengan suara lirih, lihatlah engkau kie, pandanglah engkau kie inilah deriku ini, mengapa kau tidak membuka matu yang jeli itu dahulu, bukankah kau pernah berkata bahwa namaku mirip sekali dengan nama seorang perempuan oha engkau kie, tahukah kau bahwa aku sebenarnya adalah seorang gadis muda, gadis itu berhenti sebentar untuk menarik napas panjang-panjang, lalu lanjutnya kembali, engkau kie, sejak detik ini pengemis cilik sudah mati, di kolong langit sudah tak ada lagi manusia yang bernama pengemis cilik tong hong huye, aku akan muncul di dalam dunia persilatan dengan wajah asliku. Aku hendak melanjutkan hidupku demi untuk membalas dendam sakit hatimu, aku hendak basmi semua penjahat yang tergabung dalam perkumpulan Tian Chee Kau, aku hendak suruh mereka memberikan ganti rugi yang tak ternilat besarnya seluruh manusia yang ada di kolong langit tak seorang pun yang mengenali diriku, karena untuk pertama kalinya aku akan berkelana di dalam dunia persilatan dengan wajah yang asli, sekarang apa sebutanku setelah kau tinggalkan istri yang ditinggalkan? Benar, aku adalah istri yang kau tinggalkan, setelah melampiaskan seluruh rasa sedih yang berkecambuk dalam benaknya, tong hong huye mulai menggali sebuah liang kubur di tempat itu dengan ilmu pukulannya yang sempurna. Tak lama kemudian muncullah sebuah liang sedalam beberapa tombak di tempat itu, kemudian sambil membaringkan jenazah Hong Xiong Kie di sudut kiri ia tinggalkan sebuah liang lain di sisinya. Engkoh Kie, liang di sebelah sini adalah untuk tempat penguburan bagi tubuhku bisiknya. Dengan pandangan yang tajam ia menatap wajah Hong Xiong Kie yang tampan dan kaku itu, sekejap pun ia tak berkedip. Inilah pandangan yang terakhir kalinya, di kemudian hari wajah ini akan rusak, membusuk dan akhirnya tinggal tulang-tulangnya saja yang berwarna putih. Senjak telah tiba, Seng Surya tenggelam di balik gunung, malam hari pun menjelang tiba. Untuk yang terakhir tong hong huye mencium bibir si anak muda itu dengan penuh rasa cinta kemudian ia mulai bekerja menguruk liang tadi dengan tanah. Selama tinggal engkoh Kie bisiknya untuk sementara waktu kita akan berpisah dahulu, setelah dendamu berhasil ku tuntut balas, aku segera akan menyusul dirimu, aku akan mendampingi dirimu untuk selamanya. Di atas kuburan tadi dipancangnya sebuah batu nisan, dengan ilmu jarinya yang sakti ia segera mengukir beberapa patah kata di atas batu itu. Di sinilah bersemayan manusia berwajah dingin Han Siong Kie serta pengemis cilik tong hong huye memandang tulisan itu ia tertawa, tertawa yang sedih dan memilukan engkoh Kie, selamat tinggal semoga sukmamu di langit bisa memahami perasaanku, semoga aku bisa cepat membalaskan dendam bagimu hingga aku bisa mengiringi dirimu berbaring dalam satu liang. Setelah memberi hormat ke arah kuburan tadi, ia putar badan dan berlalu dari situ dalam sekejap matlah, tubuhnya telah lenyap di balik kegelapan. Suatu tengah hari, di depan kuburan Han Siong Kie tiba-tiba muncul dua orang perempuan misterius, kedua orang itu. Mengenakan kain kerudung putih di atas wajahnya, dilihat dari potongan tubuh kedua orang itu terlihat bahwa mereka berdua adalah seorang gadis muda dengan seorang perempuan berusia setengah bayar. Pertama-tama gadis muda itulah yang buka suara lebih dahulu, ujarnya, ibu, Tong Hong Hulie boleh dianggap seorang gadis yang terlalu kabur pengertiannya mengenai cinta, coba lihat dia telah mengukir nama mereka berdua di atas batu nisan, entah apa maksudnya dia telah bersiap-siap setelah menyelesaikan tugasnya untuk membalas dendam, ia akan mati pula di depan kuburan ini sehingga dia dikubur dalam sebuah liang yang sama ibu, mengapa kau tidak menceritakan keadaan yang sebenarnya tidak bisa, kita tak boleh menceritakan keadaan yang sebenarnya kepada gadis itu, sekarang keadaan demikian mungkin saja peristiwa tragis yang tidak diinginkan bisa dihindari. Sebaliknya kalau kita ceritakan keadaan yang sebetulnya oh oh oh, akibatnya sukar kita duga mulai sekarang, tapi, bukankah dia hendak menuntut balas bagi kematiannya, nak ia tak mungkin bisa menyelesaikan tugas untuk membalas dendam, usahanya pasti akan mengalami kegagalan kenapa dengan ilmu silat yang dimilikinya saat ini, bila digunakan untuk berkelana di dalam dunia persilatan mungkin masih lebih dari cukup tetapi kalau digunakan untuk menuntut balas, oh oh masih terlampau jauh sekali satu jalan yang bisa dia tempuh hanyalah pulang ke rumah dan berlatih ilmu silat lagi asal dia. Sudah berada di rumah maka sulitlah baginya untuk melepaskan diri lagi dari situ ia melarikan diri dari rumah tanpa sepengetahuan ayahnya, setelah pulang ke rumah, tentu saja ayahnya tak akan membiarkan dia untuk pergi lagi tanpa pamit, dengan kejadian tersebut mungkinkah bakal terjadi hal-hal yang mengenaskan lagi? Semoga saja tidak ibu dengan perkataanmu itu bukankah berarti bahwa masih ada kemungkinan untuk terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan seru gadis muda itu? Kemungkinan memang selalu ada, hanya kemungkinan tersebut tipis sekali LBU, apa sebabnya kau berbuat begitu? Dapatkah kau beritahukan kepada ku gampang sekali? Aku berbuat demikian agar bisa mencegah terjadinya suatu peristiwa yang lebih tragis lagi daripada kejadian sekarang ini gadis muda itu gelengkan kepalanya berulang kali, suaranya tiba-tiba berubah aneh katanya, ibu kau berbuat demikian tentu disebabkan karena mempunyai suatu maksud yang lain bukan? sedikit pun tidak salah mengenai asal-lusul dari Nona Tong Hong Hwee serta Han Siong Kiee. Dapatkah aku mengetahuinya lebih jelas lagi? Tidak nak sampai waktunya aku pasti akan menceritakan keseluruhannya kepadamu. Jawaban ini diutarakan perempuan setengah bayak itu dengan nada penuh kepedihan. Rupanya gadis muda tadi merasa tidak puas dengan sikap ibunya yang serba misterius itu, dia tidak buka suara lagi dan membungkam dalam seribu bahasa. Untuk beberapa saat lamanya suasana di sekitar kuburan itu sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Nak, bongkarlah kuburan itu akhirnya perempuan berusia setengah bayak itu buka suara memecahkan kesunyian. Ibu secara tiba-tiba aku merasa agak takut apa yang kau takuti seandainya ia tak berhasil menyadarkan diri kembali, bukankah jiwanya akan berkorban dengan percuma, bukankan dia bakal mati secara konyol, rupanya perempuan berusia setengah bayak itu merasakan hatinya bergetar keras, segera sahutnya, itu tak mungkin terjadi. Ilmu pernapasan kura-kura sakti adalah suatu kepandayan aneh yang diwariskan sejak zaman kuno, tak mungkin terjadi hal-hal yang diluar dugaan dengan dirinya sekalipun begitu. Aku tetap merasa bahwa tindakan yang kulakukan pada masa yang lalu terlalu menyerempet bahaya bukankah saja, aku pun mempunyai perasaan yang sama dengan dirimu. Tetapi bila aku harus melakukan pertolongan tanpa memikirkan segala akibatnya bisa kau bayangkan betapa hebatnya akibat yang kita terima, bukankah jerih payahku selama puluhan tahun lamanya, demdan menahan malu dan hina, bakal hancur berantakan ibu mengapa terhadap putrimu kau bersikap rahasia sekali, apa saja yang perlu kau rahasiakan nak suatu hari kau bakal mengetahui dengan sendirinya, sekarang bila ku katakan kepadamu maka hal itu akan merugikan dirimu saja, kau tak akan mendapatkan keuntungan apa-apa ibu coba kamu lihat, orang Sihon ini kenapa dia? Dia, dia ibaratnya naga sakti di antara manusia. Nak apakah kau telah jatuh cinta padanya tiba-tiba perempuan itu bertanya. Mendengar pertanyaan itu gadis muda itu segera menundukkan kepalanya dengan tersipu-sipu dan mempermainkan ujung bajunya. Nak hal itu jangan sekali kau lakukan bentak orang berusia setengah bayar itu secara tiba-tiba, ingatlah baik-baik, kau tidak boleh jatuh cinta kepadanya, janganlah kau tanyakan mengapa, pokoknya kau tak boleh punya perasaan senang atau cinta kepada pemuda ini, di kemudian hari kau akan mengetahui dengan sendirinya mengapa aku melarang kau berbuat begitu, dan sekarang laksanakanlah segala sesuatunya menurut perintahku. Dengan tubuh yang bergetar perlahan-lahan, gadis itu berjalan mendekati kuburan tadi, telapak tangannya bekerja cepat, dalam beberapa buah pukulan gencar pasir dan batu berterbangan memenuhi angkasa, sekejap matemunculah tubuh Han Siong Kya dari balik permukaan tanah. Nak, sekarang boponglah tubuhnya dan keluarkan dari liang kubur itu, kembali perempuan setengah bayar itu memerintahkan. Ibu, aku, aku tidak mau. Aku tidak mau membopong tubuhnya belum lama berselang, ketika ia sedang terluka bukankah kau pernah membopong tubuhnya gadis muda itu tidak menjawab, ia loncat keluar dari dalam liang kubur itu dan sebera berdiri di sisi liang tadi. Mengapa ia tak mau membopong tubuh Han Siong Kya karena ibunya melarang dia mencintai pemuda itu? Maka ia merasa hatinya tersinggung. Melihat tindakan putrinya itu, perempuan berusia setengah bayar tadi terpaksa menghela nafas panjang, ia loncat masuk ke dalam dan membopong sendiri tubuh pemuda itu, kemudian perintahnya lagi kepada gadis muda itu sekarang tutuplah kembali liang tersebut dengan tanah. Mengapa harus kita timbon lagi liang itu? Toh jenazah Han Siong Kya telah kita ambil. Mungkin pada suatu ketika Tong Hong Hwiae bakal datang kemari untuk menjenguk kuburan itu. Kita tak boleh membangkitkan rasa curiganya hingga rahasia ini terbongkar. Tetapi, bukankah di kemudian hari Han Siong Kyae munculkan diri kembali di dalam dunia persilatan? Aku telah memiliki rencana yang masak mengenai persoalan ini. Oh, nak aku telah melakukan suatu kesalahan besar. Kesalahan apa aku tak seharusnya menyuruh Tong Hong Hwiae pulang ke rumah? Kenapa bisa jadi hal ini akan menghancurkan seluruh rencana besarku? Aku harus mencari akal untuk menghalangi dia pulang ke rumah. Rupanya gadis itu tahu sekalipun bertanya, ibunya belum tentu mau menerangkan kepadanya. Maka dengan mulut membungkam dia segera bekerja cepat menimbun kembali liang itu dengan tanah. Dalam pada itu perempuan setengah bayat tadi telah membaringkan tubuh Han Siong Kyae di bawah sorot cahaya. Seng Surya, dengan hati yang gelisah bercampur cemas kedua orang itu duduk di sisinya sambil menanti perubahan selanjutnya suasana sangat hening dan sunyi, kesunyian yang penuh ketegangan. Beberapa waktu sudah lewat dengan cepatnya, namun tubuh Han Siong Kyae masih menggeletak kaku di atas tanah, sama sekali tidak memperlihatkan gejala atau pertanda bahwa dia akan sadar dari pingsannya. Ibu, coba lihat, dikala keputus asaan sedang menyelimuti hati mereka berdua, gadis muda itu menjerit tertahan. Desiran angin tajam berkumandang membelah angkasa, dengan cepat kedua orang perempuan itu bangkit dari atas tanah dan berpaling ke arah mana berasalnya suara tadi. Tampaklah beberapa sosok tubuh manusia dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat sedang berlarian menuju ke atas bukit tersebut. Orang yang berlari di paling depan adalah seorang gadis muda dengan pedang terhunus, sedang di belakangnya menyusul lima orang pria berbaju hitam. Rupanya gadis itu sedang melarikan diri dari kejaran orang-orang di belakangnya. Perempuan berusia pertengahan itu segera menyambar jenasa Han Siong Kyae dari atas tanah sambil buru-buru serunya, Mari kita bersembunyi untuk sementara waktu dengan gerakan tubuh yang cepat kedua orang itu segera berkelebat menyembunyikan diri di belakang sebuah batu cadas. Agaknya gadis muda yang sedang melarikan diri itu sudah kehabisan tenaga, baru saja tubuhnya mencapai puncak bukit tersebut ia sudah kena disusul oleh kelima orang pengejarnya. Dengan cepat kedua belah pihak terjerumus dalam suatu pertarungan yang sengit. Di antara kelima orang pengejar itu terdiri dari seorang kakek tua berwajah buruk dengan empat orang pria kekar berbaju hitam. Raut wajah gadis muda tadi cantik jelita, tetapi pakaiannya telah kusut dan tidak keruan, tusuk kodenya terlepas hingga rambutnya terurai ke bawah, keadaannya mengenaskan sekali. Terdengar kakek berwajah buruk itu membentak keras, budak busuk berani betul kau datang mengintai wilayah lian huantan kami, hektometer kau betul-betul sudah bosan hidup. Aku mau lihat kau hendak lari kemana lagi di tengah bentakan keras secara beruntun. Ia lancarkan tiga jurus serangan kilat yang mana seketika membuat gadis itu terdesak hebat dan mundur ke belakang dengan sempoyongan. Sementara itu empat orang pria kekar berbaju hitam lainnya segera menyebar diri keempat penjuru dan bersiap-siap menghalangi maksud darah itu untuk meloloskan diri. Bajingan busuk nonamu akan beradu jiwa dengan dirimu bentak gadis itu gusar. Pedangnya bekerja dengan cepat melancarkan serangan bertubi-tubi, desiran angin tajam bagaikan hembusan taufan dan gulungan ombak menyapu dan mengurung musuhnya habis-habisan. Kakek berwajah jelek itu seketika terdesak hebat, ia mundur tiga langkah ke belakang dan cepat-cepat putar telapaknya untuk memunahkan serangan gencar tersebut. Sekalipun serangan itu hebat tapi sayang tusukan-tusukan pedang itu dilancarkan dalam keadaan nekat, setelah serangan itu lewat, napasnya jadi tersengkal-sengkal dan perlu membasahi seluruh tubuhnya. Kakek tua itu menyeringai seram, ia sudah merasakan bahwa musuhnya telah kehabisan napas, sembilan pukulan berantai segera dilancarkan kembali ke depan, setiap pukulan mengandung tenaga penghancur yang maha dasyat. Jeritan ngeri bergema memancarkan kesunyian, sebuah pukulan yang maha dasyat itu sempat bersarang di tubuh gadis itu, membuat badannya terlempar sejauh delapan dipa ke belakang, ia muntah darah segar dan tak tertahan lagi tubuhnya jatuh terduduk di atas tanah. Bangsat tua jeritnya dengan rasa dendam. Sekalipun nonamu sudah mati dan jadi setan, aku akan mencari dirimu untuk menuntut balas kakek berwajah jelek itu tertawa seram. HMM, Budak Ingusan, aku ingin lihat dengan care apa kau hendak balas dendam terhadap diriku selangkah demi selangkah ia berjalan mendekati gadis itu, telapak tangannya diayun ke udara dan siap menghajar batok kepala musuhnya. Melihat keadaan yang amat berbahaya itu, perempuan berusia pertengahan yang bersembunyi di belakang batu itu segera berbisik kepada putrinya, binasakan kelima orang itu, jangan biarkan seorang pun di antara mereka lolos dalam keadaan hidup, membinasakan mereka semua jerit gadis itu dengan terperanjat. Benar, bunuh semua tanpa kecuali kenapa apa gunanya kita bunuh mereka semua kau tak usah bertanya, gunakanlah jurus yang hebat untuk membinasakan mereka semua tetapi mereka toh. Jangan banyak bicara lagi, cepat laksanakan sementara itu si kakak berwajah jelek itu sudah mengayunkan telapak tangannya mengarah ubun-ubun gadis itu nampaknya sesaat lagi gadis itu akan mati dalam keadaan yang mengerikan. Tahan suatu bentakan keras berkumandang memecahkan kesunyian, disusul berkelebat datangnya sesosok bayangan manusia. Kelima orang itu tersentak kaget, tanpa sadar kakak berwajah jelek itu menarik kembali serangannya sambil loncat mundur ke belakang. Tapi sebelum dia sempat melihat jelas siapakah pendatang itu segulung angin pukulan yang maha kuat dan dasyat telah menyerang datang, hal ini membuat kakak tersebut terkesiap hatinya, sadarlah dia bahwa musuh yang baru saja munculkan diri itu memiliki tenaga dalam yang sangat hebat. Dalam keadaan tidak siap tergopoh-gopoh ia anjotkan tubuhnya bergeser lima dipa ke samping untuk melepaskan diri dari ancaman itu seorang perempuan muda berkerudung putih segera munculkan diri di hadapannya. Kakek itu jadi teramat gusar, bentaknya, perempuan sialan, siapakah kau berani betul, gadis berkerudung itu sama sekali tidak berbicara, tidak menunggu hingga pihak lawan menyelesaikan kata-katanya, sepasang telapak kembali bekerja cepat meluncurkan serangan yang maha dasyat dengan kecepatan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Kakek tua, itu ingin mengundurkan diri ke belakang, namun sudah tak sempat lagi, dalam keadaan terdesak terpaksa ia mengepos tenaga dan menghimpun segenap kekuatannya. Untuk menyambut datangnya serangan itu dengan keras lawan keras. Belum di tengah jeritan ngeri yang menyayat hati, kakek tua itu terpukul mencelat sejauh beberapa tombak kemudian roboh terjengkang di atas tanah, darah segar munkrat keluar dari bibirnya. Melihat pemimpin mereka berhasil dilukai lawan, empat orang pria baju hitam yang selama ini hanya berdiri tegak di tepi kalangan segera membentak keras, serentak mereka menerjang ke arah gadis itu. Darah berkerudung putih itu mendengus dingin jengeknya. HMM manusia-manusia yang tak tahu diri, rupanya sudah bosan hidup, tubuhnya hekelebar kesana kemari bagaikan gerakan sukma, telapaknya diayun dengan kecepatan penuh, bersama dengan menggemanya empat jeritan ngeri tampaklah keempat orang pria itu sudah roboh ke atas tanah dalam keadaan tak berfernyawa lagi. Pecahlah nyali kakek tua itu, ia merasa sukma-nya seakan-akan sudah terbang meninggalkan raganya, dengan suara keras ia berteriak, Budak bangsat, besar benarnya limu, kau berani memusuhi perkumpulan Tian Chee kau kami mendengar ucapan itu, darah berkerudung putih itu terdiri tertegun, kemudian secepat kilat ia menerjang kemuka dengan gerakan yang kuat ia babak tubuh kakek itu. Duk diiringi jeritan kesakitan yang mendirikan bulu Roma, kakek berwajah jelek itu termakan oleh bacokan itu hingga batok kepalanya hancur berantakan, darah segar segera munkrat memenuhi empat penjuru. Melihat musuh-musuhnya berhasil dipunahkan oleh seseorang yang tak dikenal, darah yang terluka itu segera maju ke depan dan memberi hormat ujarnya. Go Xiaobie mengucapkan banyak terima kasih atas budi pertolongan yang telah Cici berikan kepadaku, bolahkah aku mengetahui siapakah nama Cici aku bernama orang yang ada maksud Go Xiaobie tertegun. Sungguh aneh nama ini benarkah itu adalah nama aslinya ia membatin di dalam hati. Meskipun dalam hati merasa sangsi namun perasaan itu tidak sampai diutarakan keluar. Rupanya orang yang ada maksud bisa membaca pikiran orang, terdengar ia tertawari yang sambil tegurnya, bukankah kau merasa bahwa namaku ini sangat aneh dan tidak sebagaimana mestinya Go Xiaobie tertawa jengah setelah mengetahui rahasianya diketahui lawan, maka dia pun tidak membantah. Orang yang ada maksud tersenyum, dari sakunya dia ambil keluar sebutir pil mujarab dan segera diserahkan ke tangan gadis Shigo itu, katanya, pil ini adalah pil mujarab, cepat telanlah agar luka dalam yang kau darita cepat semibuh Go Xiaobie mengucapkan banyak terima kasih, ia terima pil itu dan segera dimasukkan ke dalam mulut. Menanti pil tadi sudah ditelan, orang yang ada maksud baru berkata lagi dengan suara dalam, nonagau, apa sebabnya kau sampai dikejar-kejar oleh para durjana dari perkumpulan Tian Chee Kau? Airmita Go Xiaobie berubah jadi amat sedih, jawabnya dengan suara gegetun, aku datang untuk menuntut balas atas sakit hatiku, sungguh tak ku sangka dendam gagalku tuntut, hampir saja selembar jiwaku pun ikut melayang, kalau bukan Cici yang menolong diriku tepat pada saatnya, entah apa yang terjadi dengan diriku pada saat ini, menuntut balas sakit hati apa yang terikat antara dirimu dengan pihak perkumpulan Tian Chee Kau Mendi yang ayahku adalah Kau Ye Utsu ketua dari perkumpulan Pet Gie Pang, karena pada saat kau cu dari perkumpulan Tian Chee Kau mengadakan pesta ulang tahun tidak ikut hadir untuk menyampaikan selamat, maka pada suatu hari pihak perkumpulan itu mengirim tong cu-nya si kupu. Kupu warna-warni liin hiang untuk membinasakan ayahku, Kang Lam Jip Kauai sahabat karib ayahku yang mengetahui kejadian ini segera datang mencari balas, siapa tahu mereka pun dibunuh mati semua oleh liin hiang. Karena itulah, ini hari aku sengaja datang kemari untuk menuntut balas jago lihai yang berada dalam perkumpulan Tian Chee Kau tak terhingga jumlahnya, wilayah lian huantau pun merupakan suatu daerah yang amat berbahaya, bila kau ingin menuntut balas atas sakit hatimu itu alangkah baiknya bila tindakan itu kau lakukan dengan penuh waspada serta rencana yang masak sebab kalau tidak maka perbuatanmu itu tak lebih hanya pergi menempuh bahaya saja. Menurut pendapatku lebih baik untuk sementara waktu tinggalkan dulu tempat ini, bila jejakmu sampai diketahui oleh anggota perkumpulan itu, akibatnya sungguh amat sulit untuk diharapkan mulai sekarang. Terima kasih atas petunjuk Cici, aku pun menyadari bahwa tenaga dalam yang kumiliki cetek sekali, untuk membalas dendam hal itu masih merupakan suatu angan-angan yang amat muluk-muluk. Tetapi bagaimanapun juga aku hidup sebagai putra seorang manusia, dapatkah aku menahan diri untuk tidak melakukan pembalasan dendam itu? Baiklah untuk sementara waktu aku orang sigau akan menuruti nasihat Cici, aku hendak mengunjungi guru yang pandai untuk memperdalam ilmu silatku setelah itu aku baru akan datang lagi untuk menuntut balas. Bagus sekali Nona, bila engkau masih mempunyai pikiran yang terbuka hal ini merupakan suatu hal yang mengembirakan, jarak tempat ini dengan wilayah Lian Huan Nau tidak terlalu jauh, demi keselamatan lebih baik segeralah berangkat tinggalkan tempat ini. Gau Xiaobi mengangguk. Tapi sebelum dia berlalu dari situ mendadak sinar matanya terbentur dengan batu nisan yang terpanjang tidak jauh dari hadapannya, dengan wajah berubah hebat ia segera berseru keras, Hans Yung Kyi A'aha, masa Hans Yang Kong yang telah mati apakah kau kenal dengan dirinya tanya orang yang ada maksud dengan hati bergetar? Aku kenal dengan Si Yang Kong itu, sebab belum lama berselang ketika ia tercebur ke dalam sungai, akulah yang menolong dirinya, oh ha jadi kau pernah menyelamatkan jiwanya benar, dia, mengapa jenazahnya dikubur di tempat ini dan siapa pula si pengemis cilik Tong Hang Huyai dia adalah sahabat perempuannya, dengan kematiannya dia hendak menggunakan rasa cintanya kepada pemuda itu. Gau Siao Bimaju beberapa langkah ke depan dengan sempoyongan air matanya jatuh berlinang membasai wajahnya dengan sedih ia bergumam lirih. Sungguh takku sangka ia telah mendahului diriku, sungguh takku nyana usianya begitu pendek, cici tahukah kau, dia telah menemui ajalnya di tangan siapa tentang soal ini aku kurang begitu tahu, Apakah Nona juga pernah jatuh cinta kepadanya aku telah menyelamatkan jiwanya dari dalam sungai, selama merawat lukanya itu ia telah beristirahat selama tiga hari di dalam kamar tidurku, Gau Siao Tai tak dapat membendung rasa sedihnya lagi, airnya bagaikan hujan di musim kemarau berjatuhan membasai pipinya. Mendengar perkataan itu orang yang ada maksud ikut merasa beribah hati, tiba-tiba ia merasa ada suatu perasaan yang sangat aneh muncul dari dalam hatinya, apakah perasaan itu dia sendiri pun tak dapat melukiskan dengan kata-kata. Gau Siao Bi berdiri tertegun di tempat kuburan itu, ia tidak menyangka pria yang pernah menarik hatinya telah pergi meninggalkan dunia untuk selama-lamanya, ia pun tak pernah menduga masih ada seorang gadis lain yang ikut mengorbankan diri demi cintanya yang murni. Teringat bahwa kenangan selama ini ternyata hanya hampa dan kosong belaka, gadis itu menghela nafas panjang sesudah memberi hormat kepada orang yang ada maksud, ia segera enjotkan badan dan berlalu dari situ. Memandang hingga bayangan punggung gadis itu lenyap dari pandangan, orang yang ada maksud segera balik kembali ke balik batu cadas, di situ ia saksikan ibunya orang yang kehilangan sukma sedang membopong jenasa Hong Siong Kles sambil duduk termangu-mangu, air matlah, telah membasai bagian bajunya. Ibu apa yang telah terjadi orang yang ada maksud segera menegur. Bab 19. Nak mungkin, mungkin dia, dia tak ada harapan lagi, aku bakal menyesal sepanjang masa orang yang ada maksud membungkam dalam seribu bahasa, ia tidak mengerti mengapa ibunya begitu menaruh perhatian terhadap diri Hong Siong Kye, perhatiannya begitu mendalam hingga melebih kasih sayangnya terhadap darah dagingnya sendiri, Ia heran kenapa ibunya bisa bersikap begitu mungkinkah dibalik semuanya ini masih tersembunyi sesuatu yang aneh, tiba-tiba terdengar orang yang kehilangan sukma berseru dengan penuh emosi, cepat lihat, dia hampir sadarkan diri, oh oh terima kasih langit dan bumi ia selamat, ia selamat benarkah itu ibu, betulkah dia hampir sadar benar coba rasakan tubuhnya mulai hangat kembali, aku merasa jantungnya mulai berdetak kembali dengan penuh ketegangan ibu dan anak itu mencurahkan seluruh perhatiannya ke arah Hong Siong Kye, mereka lihat tubuh anak muda yang kaku dan dingin itu perlahan-lahan menjadi lemas, dengusan napasnya mulai kedengaran dan air mukanya perlahan-lahan berubah jadi semu merah, orang yang kehilangan sukma menghembuskan napas panjang dan letakkan tubuh Hong Siong Kye ke atas tanah lalu mencium keningnya dengan hangat dan sayang. Tingkah liku ibunya yang aneh ini kembali mencengangkan hati orang yang ada maksud, ia berdiri melongo. Nak, ku serahkan dirinya padamu tiba perempuan setengah bayak itu berkata, serahkan kepada ku sedikit pun tidak salah dari dalam sakunya dia ambil keluar sebuah bungkusan dan diserahkan ke tangan orang yang ada maksud kemudian ia membisikkan sesuatu di sisi telinganya dan setelah itu berlalu. Belum lama orang yang kehilangan sukma berlalu dari tempat itu, terdengar suara hlaan napas panjang bergema memecahkan kesunyian. Hong Siong Kye membuka sepasang matanya lalu meloncat bangun dari atas tanah. Ketika dijumpainya orang yang ada maksud berada di situ, buru-buru ia memberi hormat sambil ujarnya. Aku mengucapkan banyak terima kasih atas budi pertolongannya yang telah Nona berikan kepadaku, semoga di lain waktu budi kebaikan sempat ku balas, orang yang ada maksud tertawa cekikikan. Dengan care apa kau hendak membalas budi kebaikanku ini? Serunya cepat. Hong Siong Kye tertegun, wajahnya berubah jadi merah, lama sekali ia baru bisa berkata, dewasa ini tentu saja aku tak sanggup mengatakannya keluar, tapi kemudian hari aku pasti akan berusaha untuk membalas budi kebaikan itu, seandainya sepanjang masa kau tidak memperoleh kesempatan itu, apa yang hendak kau lakukan tentang soal ini aku pikir tak mungkin terjadi baiklah kata orang yang ada maksud kemudian, sekarang ibuku suruh aku menyampaikan sesuatu kepadamu, lalu sekarang dimanakah ibumu? Baru saja meninggalkan tempat ini apakah ia tak sudah bertemu dengan diriku lagi? Bukan, bukan begitu, dia masih ada urusan lain maka terpaksa harus tinggalkan dahulu tempat ini, dia suruh aku menyampaikan pesan kepadamu, katanya mulai sekarang manusia berwajah dingin Han Xiong Klai telah tiada lagi di kolong langit, kau tak boleh membuka rahasia asal usulmu kecuali kepada, kecuali kepada siapa tanya Han Xiong Klai dengan suara heran bercampur terkejut, kecuali kepada pemilik benteng maut airmu, buka si anak muda itu berubah hebat secara beruntunia mundur selangkah ke belakang, serunya, apa maksud yang sebenarnya? Entahlah, aku sendiri pun kurang begitu mengerti, ibuku hanya berpesan agar kau suka pergi mengunjungi benteng maut, berkunjung hal itu pasti akan kulakukan, pada suatu hari aku akan mengobrak-abrik benteng maut dan melenyapkan tengkorak maut dari permukaan bumi, kau keliru besar seru orang yang ada maksud sambil menggeleng, ibuku menyuruh kau berbuat demikian karena ia mengandung maksud-maksud tertentu, sorot mece Han Xiong Kye perlahan-lahan dialihkan ke arah lima sosok mayat yang menggeletak tidak jauh dari tempat itu, serunya dengan nada terkesiap mayat siapakah yang menggeletak di situ anak buah perkumpulan Tian Chee kau apakah mereka terluka di ujung telapak nona? sedikit pun tidak salah, mereka sedang mengejar seorang gadis dan kebetulan tiba di tempat ini, karena gadis itu terancam jiwanya maka aku segera turun tangan membereskan orang itu oh. Ya apakah kau kenal dengan seorang gadis yang bernama Go Xiao Bi kenal jawab Han Xiong Kye dengan suara terperanjat, kenapa dengan dirinya cintakah kau kepadanya tidak menjawab orang yang ada maksud malah balik bertanya. Pertanyaan ini seketika membuat hati Han Xiong Kye tertegun, serunya, nona, apa maksudmu mengajukan pertanyaan semacam ini? Tidak ada maksud apa-apa, karena aku lihat sikapmu amat gelalisah bercampur cemas, maka aku ajukan pertanyaan ini. Dia adalah gadis yang pernah menyelamatkan jiwaku, aku masih berhutang budi kepadanya, ia sudah berlalu dari sini, dia tahu bahwakah sudah tiada lagi di kolong langit apakah nona yang memberitahukan kejadian ini kepadanya. Tidak ia sendiri yang lihat dan melihat dengan matanya sendiri, Han Xiong Kye berpaling, tiba-tiba ia temukan sebuah gundukan tanah baru tak jauh dari situ. Segera didekatinya kuburan ini dan terbacalah olehnya batu nisan yang terpanjang di depan kuburan itu. Di sinilah bersemaian manusia berwajah dingin Han Xiong Kye serta pengemis cilik Tong Hong Huyye, jantungnya seketika herdebar keras, apa yang terjadi mungkinkah adik angkatnya Tong Hong Huyye juga, berpikir sampai di sini ia bersin beberapa kali, sambil berpaling ke arah orang yang ada maksud serunya. Nona, kuburan ini pengemis cilik yang mendirikannya bagimu, Kenapa di atas batu nisan itu terukir nama kami berdua? Sebab dia mau hidup bersama mati berbareng dengan dirimu. Apa dia? Dia, jangan tegang dan tak usah gelisah, dia belum mati, dia mau membalaskan dendam sakit hatimu lebih dahulu. Kemudian baru datang kemari untuk mati bersama dirimu. Satu liang, Han Xiong Kye tidak memperhatikan bahwa di balik ucapan orang yang ada maksud mengandung arti yang lebih mendalam, kalau tidak tentulah dia akan menemukan sesuatu gejala yang aneh. Mendengar perkataan tadi, ia jadi sangat terharus sehingga tak tertahan lagi titik air mati jatuh berlinang membasai pipinya. Oh oh, sungguh tak kusangka adik kawiyaku itu demikian setia kawan dan menaruh perhatian kepadaku, aku orang Xiong sungguh beruntung dapat berkenalan dan angkat saudara dengan dirinya sekarang di manakah orangnya, bukankah sedari tadi sudah ku katakan bahwa ia telah tinggalkan tempat ini secara bagaimana ia bisa mendirikan kuburan dan batu nisan bagiku, ia datang agak belakangan, sewaktu memasuki wilayah Lian Huan Tau jejaknya kepergok oleh Nyonya Kau Chu hingga tertawan, untung ibuku berhasil menyelamatkan jiwanya. Ketika ia menjumpai jenazahmu yang sudah tak berfernyawa itu hatinya jadi sedih dan wancur. Oh oh, dia mengira aku benar-benar telah mati tentu saja jangan dibilang nih ya, orang lain pun pasti akan mengirakah sudah mati, sebab tubuhmu sudah mendingin dan kaku mengapa Nona tidak memberitahukan kejadian yang sesungguhnya kepada saudara angkatku itu seruhan Xiong Kiai Gegetun. Aku tidak memberitahukan keadaan yang sesungguhnya tentu saja didasarkan oleh alasan-alasan tertentu. Lebih baik persoalan ini kita bicarakan di kemudian hari saja, aku ingin mengetahui sekarang juga maaf, aku tak dapat menuruti keinginanmu itu. Huan Xiong Kiai menelan air ludah dan berdiri menjublak, terhadap tingkah laku ibu dan anak yang serba misterius itu ia merasa gemas bercampur jengkel, tapi pihak lawan adalah tuan penolongnya, hal itu membuat ia tak mampu berbuat sesuatu. Terpaksa sambil menahan diri ujarnya, aku dapat mencari dirinya, sekalipun harus mencari sampai di ujung langit atau di dasar samudera, aku harus menemukan dirinya dari dalam sakunya orang yang ada maksud ambil keluar sebuah bungkusan kecil dan dilemparkan ke arah pemuda itu. Pesannya, saudara, mulai sekarang manusia berwajah dingin Huan Xiong Kiai sudah tak ada lagi di kolong langit, benda itu akan membantu dirimu untuk merubah wajahmu serta menutupi raut mukamu yang sebetulnya Huan Xiong Kiai menyambut benda itu, sedang di mulut ia mengomel, aku toh seorang lelaki sejati, kenapa raut wajah asliku harus disembunyikan? Bila kau ingin berhasil dalam usahamu untuk membalas dendam, lebih baik lakukanlah seperti apa yang ku katakan, tetapi bukankah ibumu syorang yang kehilangan sukma memerintahkan aku untuk berkunjung ke benteng maut serta menceritakan asal usulku yang sebenarnya musuh besarku adalah pemilik dari benteng maut itu, kenapa aku mesti banyak bertingkah dengan segala macam hal yang tak berguna sedikit pun tidak benar perkataanmu itu, di kemudian hari kau akan mengerti dengan sendirinya mengapa ibuku suruh kau berbuat demikian, sekarang lebih baik pergilah mengunjungi benteng maut mengunjungi musuh besarku kau tak boleh mengatakan demikian, sekali lagi ku beritahukan kepadamu, ibuku sangat menaruh perhatian kepadamu, beliau suruh berbuat demikian tentulah didasarkan oleh maksud-maksud tertentu, bila kau tidak melakukan seperti apa yang dikatakan ibuku mungkin dendamu itu selamanya tak akan berhasil kau laksanakan honsyong kiai jadi serba salah, bila ditinjau dari orang yang kehilangan sukma serta orang yang ada maksud di masa yang lampau, anjuran perempuan itu pastilah mengandung maksud tertentu, tapi ia tak mengerti dan tak paham apa sebenarnya maksud orang itu. honsyong kiai orang yang ada maksud berkata kembali mau percaya atau tidak itu terserah pada dirimu sendiri sekarang aku mau pergi, selesai berkata dia segera enjotkan badan dan berlalu dari situ dalam sekejap metu bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. honsyong kiai berdiri menjublak di atas tanah dan tak sanggup mengucapkan sepatah katapun, perkembangan yang berlangsung selama ini membuat ia jadi bingung, perbuatan orang yang ada maksud serta ibunya memang begitu misterius hingga terasa amat menyeramkan. Baiklah akan ku jajal perkataan mereka, aku hendak berkunjung ke benteng maut serta melihat perubahan aneh apakah yang bakal terjadi, setelah mengambil keputusan di dalam hati, ia segera membuka bungkusan kecil yang diberikan orang yang ada maksud itu, di situ ia temukan rambut palsu serta selembar topeng kulit manusia. Setelah mengenakan rambut palsu itu serta topeng kulit manusia berangkatlah pemuda itu turun dari puncak bukit ketika bercermin di atas permukaan air nampaklah seorang pemuda yang berpenyakitan, ia jadi gelip pikirnya, aku harus mempunyai sebuah nama yang sesuai dengan putongan wajah serta badanku penyakitan. Malaikat penyakitan benar nama ini bagus sekali, baiklah mulai sekarang aku akan munculkan diri di dalam dunia persilatan dengan nama malaikat penyakitan. Ia bersuit nyaring, tubuhnya dengan cepat berkelebat menuruni bukit itu, mendadak satu ingatan berkelebat dalam benaknya pikirnya, aku harus berusaha keras untuk menemukan adik angkatku Tong Hong Hwe lebih dahulu, ia selalu menganggap aku telah tiada lagi di kolong langit, aku harus temukan dirinya sebelum terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. Tapi dunia begini luas, aku mesti pergi kemana untuk menemui jejaknya, setelah termenung beberapa saat lamanya, ia lantas bergumam seorang diri, aaa benar perkumpulan kaipang tersohor karena banyaknya anggota yang tersebar di mana-mana, asal aku berhasil. Temukan engkau tuaku pengemis dari selatan, miscaya pencarian ini lebih mudah dilakukan. Perjalananku menuju ke penteng maut lebih baik kutunda lebih dahulu setelah mengambil keputusan, berangkatlah pemuda itu menuju arah selatan. Entah sudah beberapa lama ia sudah berjalan, mendadak dari tempat kejauhan berkumandang datang suara suitan aneh yang amat memekikan telinga, tanpa sadar Han Xiong Tie menghentikan gerakan tubuhnya. Suitan tajam yang amat keras hingga memekikan telinga itu kembali bergema dari tempat kejauhan, kali ini juaranya lebih tajam dari suitan yang pertama, si anak muda itu sangsi sejenak setelah menentukan arah asalnya suara itu, ia segera meluncur ke arah sebelah kanan dari hutan di hadapannya. Beberapa puluh tombak sudah dia memasuki hutan tersebut, tapi sungguh aneh, di sekeliling sana ternyata tak nampak sesosok bayangan manusia pun, sedang suara suitan tajam yang memekikan telinga itu pun tidak kedengaran lagi. Pemuda itu jadi sangsi dan curiga, mungkinkah ia telah salah mendengar ataukah memang ada seseorang lihai yang sedang mempermainkan dirinya? Makin direnung pemuda itu semakin bingung, akhirnya ia mengambil keputusan untuk menyelesaikan pekerjaan sendiri perhuli amat dengan orang yang bersuit tajam itu, pikirnya di dalam hati. Ia segera putar badan dan siap berlalu dari situ. Bocah cilik, jangan pergi dulu, suara itu dingin seakan-akan muncul dari gua salju yang menggidikan hati. Hansiong Kie terkejut dan segera menoleh. Tapi, tak nampak sesosok bayangan manusia pun berada di sekitar tempat itu, tidak terasa ia segera berseru, siapa kau aku ha-ah, ha-ah-ah-ah-ah-ah. Suara itu seolah-olah dipancarkan dari suatu tempat sejauh sepuluh tombak dari hadapannya, yang aneh ternyata hanya suaranya saja yang kedengaran sedang bayangan manusianya sama sekali tak terlihat. Bergidik hati si anak muda itu menjumpai keadaan tersebut, bulu kuduknya pada bangun berdiri, pikirnya, jangan-jangan aku telah bertemu dengan setan kalau tidak mengapa tak nampak sesosok bayangan manusia pun di tempat ini sekali lagi ia membentak keras, sebenarnya siapakah kau ha-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah. Aku mengira aku bakal mati dengan menahan rasa sesal sepanjang masa, sungguh tak nyana sebelum ajaku tiba ternyata bisa bertemu dengan kasih bocah cilik A-A-A-I, inilah yang dikatakan Tian Maha Adil dan Tian punya meta, bocah cilik kau jangan pergi dari sini, selama pihak lawan berbicara, Han Saung Kye pusatkan perhatiannya coba menemukan arah berasalnya suara itu. Tapi ia kecewa sebab usahanya itu gagal dan tidak berhasil menemukan orang itu. Akhirnya dengan perasaan heran bercampur sangsi, sekali lagi ia menegur, sebenarnya siapakah kau aku adalah Momo Chung Chu? Rasul dari segala iblis sedikit pun tidak salah, rasul dari segala iblis atau disebut pulamotio ancimo atau iblis di antara iblis kalau ditinjau dari juluknya itu, terang dia bukan manusia aliran lurus pikir Han Saung Kye di dalam hati, lebih baik aku kabur saja dari sini, toh persoalanku sendiri terlalu banyak, kenapa musti banyak ribut dengan manusia yang disebut motio ancimo itu berpikir demikian ia lantas berkata dengan suara dingin. Aku masih ada urusan penting yang harus dikerjakan, selamat tinggai, Eh, 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 bocah cilik kau jangan pergi dari sini Han Saung Kye tidak menjawab ia lanjutkan gerakannya berlalu dari tempat itu. Bocah cilik masa kau tak mau menolong orang yang sedang kesusahan ucapan yang menegunkan hati Han Saung Kye, tubuhnya yang sedang meluncur pergi segera mendadak di udara dan melayang kembali ke atas tanah pikirnya di dalam hati. Melihat orang kesusahan tidak menolong, apakah maksudnya apakah manusia yang bernama iblis di antara iblis itu masih membutuhkan bantuan orang lain ia segera menegur. Hei manusia yang bernama iblis di antara iblis, apa maksud perkataanmu itu sulit untuk aku menceritakan dalam sepatah dua patah nanti saja ku ceritakan kepadamu sedikit demi sedikit. Sekarang singkirkan dahulu batu cadas yang amat besar itu Batu cadas besar sedikit pun tidak salah Han Saung Kye segera alihkan sinar matanya menyapu sekejap sekeliling tempat itu sedikit pun tidak salah pada jarak kurang lebih enam tombak di hadapannya terlihatlah sebuah batu cadas yang besarnya mencapai beberapa tombak. Hi, kau berada di mana teriak pemuda itu? Aku berada di bawah batu cadas itu, kenapa kau bisa tertindih di bawah batu cadas itu? Eeei, si bocah cilik, kenapa sih begitu cerwet dan banyak omong singkirkan dahulu batu cadas itu kemudian kita baru berbicara lagi Han Siong terjadi murka, hawa pitamnya segera berkobar memenuhi benaknya sambil mendengus dingin serunya, luar biasa amat tabiatmu itu. HMM kalau memang kau hebat dan lihai, kenapa tidak berusaha untuk menyingkirkan sendiri batu cadas itu? Maaf, aku tak punya banyak waktu untuk bercanda dengan dirimu mendengar si anak muda itu hendak berlalu Iblis di antara iblis jadi sangat gelisah Buru-buru serunya, eeei, eeei, bocah Kau jangan pergi dulu, kalau kau pergi dari sini niscaya aku bakal mati Konyol Han Siong Kiai jadi geli bercampur mendongkol Dengan perasaan apa boleh buat serunya Apakah cukup bagaimu hanya menggeserkan batu cadas itu saja? HMM bocah cilik, mampukah kau hancurkan batu cadas itu? Hanya di dalam tiga buah pukulan belaka, eeeh, beeeh, heeeh Rupanya kau sengaja hendak menguji tenaga dalam ku jengek Han Siong Kiai sambil tertawa dingin Aku sama sekali tak ada maksud menguji kekuatanmu Aku berbicara demikian karena mengandung maksud tertentu Katakan saja mampu tidak kau lakukan pekerjaan itu Coba saja nanti perlahan-lahan si anak muda itu berjalan mendekati batu cadas tersebut Setelah dia matinya sebentar, ia segera menghimpun Segenap tenaga dalam yang dimilikinya ke dalam telapak serunya kemudian dengan suara berat Saudara hati-hatilah, aku segera akan melancarkan pukulan ke atas batu cadas itu Sebagai penutup kata sepasang telapaknya segera didorong ke depan dengan hawa murninya yang amat hebat Serangan itu bisa dibayangkan sampai dimanakah kehebatannya Bela am, terdengar benturan keras yang memekikan telinga Bumi tergetar laksana di landa gempa dasyat Batu cadas yang besar itu terhajar remuk jadi 4-5 bagian dan mencelat ke 4 penjuru Dari bawah hatu cadas itu muncullah sebuah mulut gua yang gelap Sesosok kepala manusia yang sangat aneh segera menongol keluar dari mulut gua itu Dengan hati terkesiap bercampur kaget Hong Song Kiai mundur tiga langkah ke belakang setelah dia mati lebih seksama lagi Maka tampaklah olehnya bahwa manusia aneh itu adalah seorang kakak tua yang bercambang lebat dengan rambut terurai ke bawah Sepasang matu yang besar memancarkan cahaya tajam yang menggidikan hati jelas tenaga dalam yang dimiliki Momo Cuncu telah mencapai puncak kesempurnaan Ha 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 ha, takdir-takdir seru kakek aneh itu sambil tertawa tergelak Bocah cilik, pukulan yang barusan kau lancarkan mengandung kekuatan tenaga dalam sebesar 100 tahun hasil latihan Hal ini sungguh berada di luar dugaanku Rupanya takdir telah menentukan demikian dan aku memang mendapat pertolongan Habis berkata kembali ia tertawa terbahak-bahak, begitu keras suaranya hingga Hong Song Kiai merasakan kendang telinganya terasa amat sakit Apakah kau yang bernama Momo Cuncu rasul dari segala iblis? Tanda petik Masa masih ada yang gadungan dengan tenaga dalam yang kau miliki Rasanya kau masih mampu untuk menyingkirkan batu itu bukan Kenapa hal itu tidak kau laksanakan sendiri Rasul dari segala iblis tidak menjawab pertanyaan itu, hanya serunya Bocah cilik, mari masuk ke dalam gua Habis berkata kepalanya menyusup lebih dahulu masuk ke dalam gua itu Melihat kesemuanya yang serba aneh itu Hong Song Kiai jadi tercengang dan ingin tahu Dia ragu-ragu kemudian sebentar masuk ke dalam gua itu Luas gua tersebut tidak begitu lebar, hanya dua tombak lebih sedikit Setelah berada di atas permukaan ia menyusup sejauh tiga tombak ke sebelah kanan Di situ dijumpainya seorang manusia aneh dalam keadaan Bugil sedang duduk bersila, sepasang matanya dengan sorot metel, tajam sedang mengawasi pemuda itu tanpa berkedip Bocah, duduklah kemari kakek aneh itu berseru Bulu kuduk di seluruh tubuh Hong Song Kiai pada bangun berdiri, tapi ia lanjutkan pula langkahnya menuju ke dalam dan duduk di hadapan kakek itu Hei bocah cilik, aku lihat wajahmu berpenyakitan, sedari dilahirkan aku memang memiliki raut wajah semacam ini siapakah namamu Aku bernama malaikat penyakitan, malaikat penyakitan Haa 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 sungguhkah kau bernama malaikat penyakitan mau percaya atau tidak terserah padamu baik? Perduli kau adalah malaikat apa aku tak ada sangkut rautnya dengan diriku, bertemu denganmu itulah takdir Maukah kau membantu untuk menyelesaikan suatu keinginan hatiku sambil berkata dengan pandangan yang mengharapkan dia menatap tajam wajah Hong Song Kiai Keinginan hati apa tanya pemuda itu tercengang Menantang seseorang untuk berduel Oh oh oh, maksudmu mewakili dirimu pergi menantang seseorang untuk diajak berduel sedikit pun tidak Kenapa kau tidak melakukan sendiri bukankah tenaga luakang yang kau miliki sangat tinggi Rasul dari segala iblis tertawa sedih Coba lihatlah sendiri ia berkata Mengikuti arah yang dituding orang itu Hong Song Klai segera alihkan sorot matanya Dia lihat sepasang kaki dari kakek aneh itu sudah mengering dan menyusut kecil Kaki itu telah kacat dan tak dapat dipergunakan lagi untuk berjalan Timbulah perasaan ibah bercampur kasihan di dalam hati pemuda itu Tapi ia belum begitu paham mengenai watak kakek aneh yang bernama rasul dari segala iblis ini Maka pemuda itu tak mau mengabulkan permintaannya secara gegabah Hei orang tua, aku ingin memahami lebih dahulu asal usulmu serta perbuatan-buatanmu di masa lampau Oha rupanya kau adalah seorang bocah cilik yang belum lama terjun ke dalam dunia persilatan Dan Hong Song Klai merasa tidak senang hati, sahutnya dengan suara dingin tidak salah Aku memang terjun ke dunia persilatan belum seberapa lama Tidak aneh kalau begitu, bilakah sudah lama terjun di dalam dunia persilatan Miscaya akan mengetahui namaku meskipun aku bergelar momo cuncu rasul dari segala iblis Tetapi orang-orang bulim pada menyebut diriku sebagai motiong cimo iblis di antara iblis Kalau memang demikian adanya, maka itu bukankah membuktikan bahwa perbuatanmu semasa masih berkelana Di dalam dunia persilatan dahulu lebih busuk dan keji daripada kawanan kaum iblis Lainnya benar atau salah yang terjadi di dalam dunia persilatan Sulit untuk dibedakan satu sama lain misalnya saja tengkorak maut Apa? Tengkorak maut tidak salah Pemilik dari benteng maut itu kenapa dengan orang itu Tanya Han Xiong Kiai sambil menahan emosi yang bergolak di dalam dadanya Setiap orang di dalam dunia persilatan menganggap dia sebagai seorang iblis yang luar biasa kejunya Padahal dalam kenyataan belum tentu ia berwatak kejam Takal si anak muda itu mendengar kakek aneh itu menyebut tentang musuh besar Pembunuh keluarganya emosi bergelora dalam dadanya Ia merasa denyutan jantungnya bergerak lebih kencang Api dendam berkobar-kobar dan wajahnya berubah hebat Namun berhubung di atas wajahnya merupakan selembar topeng kulit manusia Maka di luar golakan perasaannya itu sama sekali tidak kelihatan Dengan setengah mendesak ia berseru kembali Dari mana kau bisa tahu kalau ia tidak kejam? Meskipun tengkorak maut membunuh manusia-manusia dalam jumlah yang tak terbatas Tetapi ia sendiri pun mempunyai kesulitan yang tak bisa diutarakan kepada orang lain Terbayang 200 jiwa lebih keluarganya yang mati terbunuh hingga tinggal tulang yang berserakan memenuhi perkampungan keluarga Han Han Xiong Kiai segera mendengus dengan kebencian Masa membunuh orang pun mempunyai kesulitan jengeknya HMMM, sebagian besar orang yang dibunuh olehnya adalah orang-orang yang sudah sepantasnya dibunuh Tentu saja di antaranya terdapat pula mereka-mereka yang telah dibunuh Tetapi hal ini tak bisa menyalahkan dirinya Bagaimanapun juga itulah bencana yang dicari sendiri oleh seng korban Sebenarnya Han Xiong Kiai ingin menanyakan pula Kematian keluarganya sebanyak 200 jiwa merupakan suatu pembunuhan yang pantas terjadi Ataukah salah membunuh Tapi akhirnya ia menahan diri dan tak sampai mengutarakan asal-usulnya Pikirnya di dalam hati, rupanya iblis di antara iblis ini Bila bukan setali tiga uang dengan tengkorak maut Dia pastilah mempunyai hubungan yang erat dengan iblis itu Kalau tidak kenapa selalu membela dirinya menggunakan kesempatan baik itu Ia berusaha untuk mengorek keterangan mengenai si tengkorak maut Segera ujarnya Kalau kulihat ucapanmu, rupanya kau mengetahui amat jelas tentang keadaan dari tengkorak maut Sedikit pun tidak salah Iblis di antara iblis mengangguk Aku berani berkata bahwa di kolong langit kecuali aku seorang tiada orang kedua Yang mengetahui latar belakang peristiwa berdarah yang selalu menimpa dunia persilatan itu Apakah kau bisa menerangkan kepadaku seruhan syong kia dengan pikiran bergerak? Bab 20 Tentang soal ini Eeei bocah maafkanlah aku karena rahasia ini tak dapat kuterangkan padamu Kenapa aku sudah berjanji lebih dulu padanya Bahwa selama hidup rahasia itu tak akan kubocorkan kepada orang lain Sebagai pria sejati aku harus pegang janji itu erat-erat Kalau memang kau tidak ingin mengatakannya Tentu saja tiada alasan untuk memaksa dirimu lebih jauh Ujar Han Syong kia dengan hati kecewa Baiklah kalau begitu aku ingin mohon diri lebih dahulu Bocah kau tak boleh pergi Sambil berseru segulung tenaga hisap yang maha kuat menarik tubuh Han Syong kia Sehingga mundur tiga langkah ke belakang Begitu hebat daya hisap tadi hingga si anak muda itu tak mampu untuk bergeser kembali dari tempat itu Terkesiap hati Han Syong kia menyaksikan tenaga yang maha sakti itu Peluh dingin mengucur keluar membasai seluruh tubuhnya Tapi sebagai seorang pemuda yang sombong dari kaget jadi gusar bentaknya Eeei sebenarnya apa maksudmu bocah Kau tak boleh pergi dari sini Kenapa aku tak boleh pergi dari sini Aku toh tak terikat oleh janji apapun dengan dirimu Kau harus mewakili diriku untuk mewujudkan suatu keinginanku Kau harus mewakili diriku untuk bertempur melawan seseorang Aku tak mempunyai waktu yang begitu banyak bagimu Bocah cilik Janganlah jual mahal Kau harus melakukan pertarungan itu Mewakili diriku Han Syong kia menengus dingin HMMM aku toh berhak untuk menampik permintaan itu Kenapa kau memaksa terus Jadi kau tidak setuju daegan permintaan Tolongku ini maaf Aku tak dapat memenuhi keinginanmu itu Sekalipun tidak mau kau harus melakukannya bagiku HMMM tidak bisa Han Syong kia menengus lagi dengan suara berat Kembali tubuhnya bergerak ke depan Kali ini ia telah mengerahkan tenaga dalamnya sebesar 10 bagian Langkahnya enteng dan gerakannya cepat laksana sambaran kilat Siapa tahu ternyata tenaga hisapan yang dipancarkan Momo cuncu luar biasa hebatnya Meskipun ia sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari tenaga hisapan tadi Tetapi tubuhnya masih tetap berdiri di tempat semula Bocahayoh jawabkah sanggup melakukan pertarungan itu bagiku atau tidak Tidak setuju kau mau apa Kalau kau berani tampik lagi permintaanku ini Sekali hantam ku babat tubuhmu sampai wancur Han Syong kia jadi naik pitam mendengar ancaman itu Saking gusar dada terasa mau meledak dengan sombong Ia berseru, tidak setuju Tidak setuju kau mau apa Belah am, segulung angin pukulan yang mahadasyat Segera menghajar ke depan menimpa dada si anak muda itu Han Syong kiai berseru tertahan Tubuhnya terpental sejauh beberapa dipadari tempat semula Setelah termakan oleh pukulan itu Sekujur tubuhnya langsung terasa sakit bagaikan patah tulang Darah panas bergolak dalam dadanya sedang Matanya berkunang-kunang dan kepalanya pusing tujuh keliling Tapi sambil tahan diri perlahan-lahan Ia bangkit berdiri bocah Ayoh jawab setuju atau tidak Seru iblis diantara iblis lagi dengan suara geram Tidak setuju eeei Rupanya kau tidak takut mati Jangan harap kau bisa menggerta aku si malaikat penyakitan Dengan kata mati Aku bukanlah seorang pengecut yang takut menghadapi kematian Melihat kekerasan hati lawannya Motiong Cimo jadi kewalahan sendiri Ia menghela nafas panjang dan berkata Bocah, kau memang seorang pria sejati Kau memang seorang jago gagah yang tidak takut menghadapi kematian Aku kagum atas keberanianmu itu Mari, kemarilah, bagaimana kalau kila bicarakan lagi persoalan ini secara baik-baik Aku rasa sudah tiada persoalan yang bisa kita bicarakan lagi Aku tak mau melakukan pekerjaan apapun bagimu Lebih baik carilah orang lain saja Sahut Hansiong kia dengan suara dingin Bocah begini saja Bila kau suka melakukan tugas yang ku bebankan kepadamu itu Maka akan kuwariskan ilmu silatku yang mahasakti itu kepadamu Akan ku ciptakan dirimu Sebagai seorang jago bulim yang sangat lihai dan disedani orang Bagaimana kau tentu bersedia Bukan aku tidak tertarik oleh ilmu silatmu itu Aku tak sudi menerima tawaranmu itu HMM sekalipun kau tidak ingin belajar Aku akan paksa kau untuk mempelajarinya juga Di kolong langit belum ada peraturan semacam ini HMM kau ingin menggunakan kekerasan untuk memaksa diriku Jangan bermimpi di siang hari bolong Aku si malaikat penyakitan tidak gentar menghadapi siapapun juga Apakah kau tidak ingin jadi seorang jago silat yang sangat lihai dan disedani oleh setiap umat dunia Meskipun aku ingin jadi jagoan Tapi aku tak sudi angkat guru kepadamu Aku bisa mencari orang lain dan belajar darinya Eeei bocah Kau keliru besar seru iblis di antara iblis dengan suara dalam Aku sama sekali tiada maksud untuk menerima dirimu sebagai muridku Tujuanku mewariskan ilmu silatku itu kepadamu Bukan lain adalah sebagai balas jasa atas kesediaanmu untuk memahami satu keinginanku itu Anggaplah perbuatanku itu sebagai jasa dari timbal balik atas kesediaanmu itu Tapi sayang aku tidak punya kegembiraan untuk menerima tawaranmu itu Maaf lebih baik cari saja orang lain Bocah seru iblis di antara iblis Akhirnya dengan nada geram ini hari aku tak akan melepaskan kau untuk berlalu dari tempat ini Aku tidak ingin mati dengan membawa penyesalan Di samping itu aku pun merasa kecuali kau seorang di kolong langit sulit untuk menemukan seseorang yang sanggup berdual melawan Tengkorak Maut Terkesiap hati Han Xiong Tie mendengar perkataan itu Tanpa terasa ia maju beberapa langkah ke depan dengan nada penuh emosi serunya Apakah kau hendak suruh aku pergi menantang Tengkorak Maut untuk berdual sedikit pun tidak salah Apakah kau takut aku terima tawaranmu itu jawab Seng Pemuda dengan cepat tanpa berpikir panjang lagi Motiong Cimo atau iblis di antara iblis jadi tercengang untuk beberapa saat ia berdiri melongo Ia tak habis mengerti apa sebabnya pemula itu segera menyanggupi permintaannya setelah ia mengatakan bahwa orang yang dituju adalah Tengkorak Maut Dengan sepasang biji matanya yang tajam ia awasi wajah Han Xiong Tie beberapa saat lamanya Lama, lama sekali tetapi tak sesuatu apapun yang berhasil ia temukan Terima kasih telah menonton